Terima kasih, Chef. Namanya siapa? Nama saya Una. Putu Adinda Sri Fortuna Dewi, panggilannya Una. Umur berapa Una? Umur 21 tahun, Chef. 21 tahun. Hari ini mau masak apa Una? Aku masak bubur Bali, Chef. Bubur Bali itu ada ayam betutu, kuah santan. Terus ada bubur. Kacang. Ada kuahnya. Ada kelapanya juga, kan? Ada kelapanya. Ada sager namanya, Chef. Terus ada urapnya juga. Mantap. Oke, boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Kamu belajar masak dari mana Una? Awalnya karena pengen cari uang. Habis itu aku jualan kue. Terus setelah itu aku urus beasiswa ke Singapura. Ternyata aku lebih cocok. Aku pengen usaha. Akhirnya aku sekolah masak sih. Oke, tapi kamu dapet beasiswanya? Enggak, aku urus. Udah di tengah jalan. Habis itu enggak aku urus. Oke. Terus kamu lebih ngikutin masak? Yes. Tapi masakan-masakan Bali itu bisa? Bisa. Kalau di rumah masak, pindang manis gitu. Sekolahnya apa? Sekolahnya pastri. Chef Juna, kita satu SMA. Kita satu SMA. Bentar. Kamu satu SMA sama Chef Juna, tapi beda generasi berapa jauh? Chef Juna kalau enggak salah angkatan 14 ya, angkatan 40. Chef Juna, maaf ya. Tau gak apa-apa. Tau gak apa-apa. Tau gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang udah tua. Oke, waktunya tinggal 2 menit ya. Oke, Chef. Let's go. Baru sekali ya dia masak bubur ya. Bubur di taman. Kondisi ya. Iya. Pertama kali. Iya, belum pernah ada satu pun yang masak bubur. Gua tahu. Waktunya. Oke, 30 detik. Let's go. Ini saya udah lakukan wanginya ini. Tiga, dua, satu. Stop. Hai Chef. Hello. Banyak pun dimana ya? Iya lumayan. Awalnya dibuat ini sih. Kondimannya banyak yakin gitu. Saya bilang yakin lah. Harus yakin dong? Iya, harus yakin. Bener-bener. Jadi kamu makanan Bali semua ini ya? Bisa ya? Bisa Chef. Masakan Bali yang benar-benar authentic. Belayak. Kamu bisa bikin belayak? Belayak? Itunya tipatnya aja yang belum Chef. Ya bisa dong semua. Bisa. Ini masak, bagian masak. Di rumah juga bantu masak. Masak sendiri sama Mama. Berapa lama masak betulnya tadi? 35 menit. Itu mana ini? Nah, tambahin telur. Tambah telur. Ini gerang. Kacang kedele. Ini sayur urap. Itu sagar Chef. Ya. Saur gerang. Nah. Gini kan? Ya. Semua aja Chef. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Ini sambolnya ini. Chef suka pedas ya, saya tahu sih. Makanya saya buat banyak. Ini yang asik-asiknya. Ini yang asik-asiknya gak boleh di ini. Nah. Oke. Selamat mencoba Chef. Chef gak di sini Chef? Coba kita lihat. Ini campur ya. Campur Chef. Wow. Silahkan komen dulu. Oke, Una. Ya Chef. Ini enak ya? Enak. Bumbu ayamnya kamu pakai apa aja? Ada basawangan, ada bumbu lengkap Bali. Bumbunya itu udah enak tapi kamu bisa buat lebih pekat lagi. Emang biasanya cair. Iya. Tapi bumbunya masih bisa lebih strong lagi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kuahnya kamu itu. Ya minyaknya itu mesti bisa dikurangin dikit. Ya. Sayurnya jangan ditutup sama ayamnya. Biarkan kondimennya berwarna-warni seperti itu. Oke Chef. Oke. Yang tradisional juga biasanya begitu kan. Iya. Kebuka. Kebuka. Ininya di sini ada di situ. Cara kamu naruh kuahnya sudah benar. Jadi emang di satu sisi. Iya. Situnya benar. Oke. Untung saya bikin sendiri. Tapi setiap kondimen enak. Ya bubunya mungkin bisa kaldu. Kamu masak nasinya itu bubunya dengan kaldu yang lebih strong lagi ayamnya. Tapi semuanya udah dijelaskan. Enak. Saya suka. Saya mau nambah lagi. Ayo boleh. Oke nanti ya. Makanya komposisi. Oke silahkan maju, Una. Mudah sih buat saya. Enak. Semuanya enak. Gak salah komposisi masih bisa diperbaiki nanti. Ya Chef. Yang cukup banyak. Untuk kamu kerjakan dengan time limit. Itu cukup untuk convincing. Untuk saya kamu punya manajemen waktu yang baik. Eh. Very simple ya. Kayak Chef Renata. This is very good. Eh. Di sini yang saya appreciate. Dari sekian banyak season. Yang berani audisi bahwa bubur itu baru satu. Yap. Baru kamu. Dan enak. Mau bubur apapun juga. Dan eksekusinya bagus. Kamu pintar milih hidangan. Karena menonjol. You make it or break it. Dari saya yes. Very easy yes. Thank you. Dari saya juga yes. Jadi kamu udah dapet 2 yes. Dan saya pun juga yes. 3 yes. 1 yes. 3 yes. Silahkan dipakai. Thank you Chef. Nama saya Riva. Riva. Umur saya 25 tahun. Saya berasal dari Tangerang. Dan saya seorang pengusaha dimsum. Saya juga pernah mengajar. Untuk anak-anak special needs children. Hari ini masak apa? Hari ini saya masak. Beef marangi. With tomato salsa. And pan shirt. Kazava. Aku masak ini keinget mamaku. Jadi. Mamaku waktu itu minta banget makan marangi ke puncak. Terus. Gak lama. Masuk ICU. Oke. Jadi. Belum sempat ngajak. Terus setelah sehat. Setelah sehat udah gak mau makan marangi? Setelah sehat belum sempat ngajak. Karena satu dan lainnya hal. Karena aku harus fokus kerja. Oke. Waktu kamu 5 menit. Dimana dari sekarang ya. Soal keputusan khusus itu. Mereka campur atau gimana? Di sekolah yang aku ajar itu. Untuk anak-anak dengan autism. Tuna grahita. Dan Down syndrome. Tinggal 2 menit. Suka-dukanya? Sukanya aku jadi bisa lebih sabar. Of course. Aku bisa jadi lebih kuat. Terus aku juga bisa. Menyelamatkan keponakanku. Jadi lebih bersyukur. Oke. Kemana kan kamu juga ini? Iya. Ternyata autis. Autis. Ada autism. 5. 4. 3. 2. 1. Ketap. Ingkonga kamu ngapain? Dikukus. Terus aku pensir, Chef. Dikukus terus dipensir aja? Iya. Pakai kelapa juga. Jadi ini tomato salsa ini apa? Colo-colo atau tomato salsa? Tomato salsa, Chef. Kenapa pakai tomato salsa? Aku pikir sih bakal lebih segar ketemu marangi yang manis. Ya tulang punggung itu kayak, kesannya kayak berat banget gitu loh. Enggak sih Chef, saya nggak keberatan. Enggak, keberatannya kayak berat gitu loh. Kayak sedih banget gitu. Tulang punggung, keluarganya. Semoga kamu suka. Chef, sebelum ngasih keputusan, nanti aku boleh undang mamaku nggak? Oh. Oke, so give me a reason kenapa Ibu Tea for us atau? Mamaku bangga banget sih aku bisa masuk sampai ke tahap ini. Jadi apapun hasilnya, mama bilang mama akan selalu bangga sama aku. Karena motivasiku ya, maksudnya mama juga motivasi terbesarku. Oke, so kita komen dulu makanan kamu kasih ini ya. Oke, Riva, bumbu marangginya enak? Thank you, Chef. Rempahnya berasa? Thank you, Chef. Saya disini sangat terganggu sama salsanya justru. Ya, Chef. Jadi untuk dibilang sebuah salsanya karena potongan kamu juga tebal kan? Kalau dengan potongan tebal seperti itu jadinya masih bau lango, bau mentah sekali. Oke. Oke, disini salsanya sebenarnya enak ya. Yang sangat disayangkan adalah hidangan ini sepi. Ya, Chef. Ya, kamu ada pensiered cassava. Ya. Ya, kalau dilihat dari gramasi dagingnya ini adalah main course. Ya, lakar. Ya, tapi kamu punya pendukung, vegetables, condiment, starch itu tidak proporsional. Jadi hal-hal seperti itu yang memang harus kamu perhatikan. Ya, Chef. Untuk steaknya, bumbunya memang enak. Tapi kalau memang, kalau misalnya kamu marinate atau kamu bikin daging. Ya, Chef. Yang harus dipensir, dimasak. Yang sudah ada kecapnya. Dan memang sedikit sulit ya. Takut gosong kan? Ya, Chef. Ya. Itu kamu bisa harusnya kamu masak dulu steaknya. Dengan rempah-rempah tersebut. Tanpa ada kecap ya. Tempah keringnya aja. Tempah keringnya aja. Ya, kamu masak sampai sesuai dengan temperaturan kamu mau. Oke, Chef. Bumbu kamu tempah keringnya dengan gecap itu dijadikan glaze nanti. Oh, ya, Chef. Ya. Kamu yakin kamu mau panggil ibu kamu? Ya, Chef. Apapun hasilnya? Ya, Chef. Oke, Chef Renata. Balik lagi ini adalah sebuah kompetisi. Jadi dari saya masih belum bisa memberikan yes kali ini. Ya, no. Oke, saya kasih kamu yes. Thank you so much, Chef. Sekarang, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Kalau Riva harus. Bertanding lagi di bootcamp. Saya kasih yes. Karena bubunya enak. Tempahnya enak. Steak. Masih sedikit under. Tapi lebih baik steak sedikit under daripada overcooked. terkuatal bad allaBrother. Kenil poses 大 Grand printing alive. Tentu dikuatnya. Tempahnya kwisit inputs. Apif центup. Tentu dikuatnya. Tentu dikatnya. Tentu dikuatnya. Tentu dikatnya. Tentu dikuatnya. Tentu dikuatnya.